Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Apa kabar anda pagi ini? Senang sekali nih Saya, Gusti Raza, kembali tamani di Smart Healthy Bersama Rumah Sakit Awabros, Pekan Baru Dan ini special banget Karena ini memang Seperti minggu lalu ya Kalau anda simak ya Itu ada paket sirkumsisi di Rumah Sakit Awabros Dan kita bakal bahas nih Sirkumsisi untuk kesehatan dan masa depan Nah, sunat atau hitam ya Itu tidak mempengaruhi kesuburan Dan nyatanya sunat atau dalam bahasa medisnya Disebut sirkumsisi ini, semangisner Memiliki beberapa manfaat Seperti perlindungan dari penyakit meneluar seksual Dan infeksi saluran kemi Dan untuk agama Tersatu juga sunat diwajibkan Jadi seperti apa sirkumsisi ini? Nah, simak lebih dalam lagi Mengenai sunat dan manfaatnya Untuk kita, semangisner Dan nanti anda yang ingin bertanya Mengenai sirkumsisi ini atau sunat Bisa berinteraksi bersama kami Di line SMS di 0811 757 1018 Atau juga bisa line telepon ya Di 076132876 Nanti dua orang yang beruntung Seperti biasa akan mendapatkan paket Dari CK Rogani Dan untuk membahas sirkumsisi ini Sudah hadir di studio kita Dr. Citra Rahmat Halo, selamat pagi dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik Oke Nah, untuk di awal nih dok Mungkin dokter bisa jelaskan dulu nih Sunat atau sirkumsisi itu apa? Bisa dijelaskan Silakan dok Terima kasih mbak Jadi sirkumsisi itu bahasa media sendiri Kalau bahasa awam kita bilang itu Kalau dalam Islam khitan Kalau bahasa umumnya adalah sunat Orang bilang sunatan Sunatan ini adalah proses untuk Membuang Atau memotong sebagian dari Kelebihan kulit dari Mohon maaf Alat kelamin Alat kelamin atau alat kemaluan Terutama untuk yang Berjenis kelamin laki-laki Kalau yang untuk Perempuan Itu membuang hanya sebagian kecil Dari kulit klitorisnya Jadi ada Di bagian alat kelamin wanita tersebut Jadi itu Supaya Kalau Alat kelamin pria Terlihat Kepala dari alat kelaminnya tersebut Sehingga membantu Untuk Proses Apakah dia buang Ataupun mencegah dari infeksi Untuk selanjutnya Jadi ini memotong kelebihan kulit Di alat kelamin ya dok Jadi ini Kira-kira kenapa nih dok Kok diperlukan nih Dilakukan Sundari Apa manfaat dari Segi medisnya Ya Kalau kita bicara Sejarahnya Itu mungkin Dari segi Keislaman Itu memang Diwajibkan Diwajibkan Untuk kita menjalankan sunnah rosulnya Tapi kalau dari segi medis Itu sangat banyak Kenapa orang Di Sekarang malah diwajibkan Untuk melakukan Hingga Tindakan Sirkumsisi ini Terutama pada Laki-laki Secara medis Penelitian-penelitian Sudah banyak Tentang Manfaat dari Sirkumsisi ini Pertama pada tahun 2006 Dan seterusnya Itu WHO Atau organisasi dunia Saja Sudah Merekomendasikan Bahwa Sirkumsisi ini Dilakukan Untuk pencegahan Penyakit-penyakit Bahkan penyakit itu Tidak penyakit yang Biasa Salah satunya adalah Nanti Kalau pada Laki-laki yang Tidak Disirkumsisi Risiko Untuk terkena Kanker penis Atau kanker Alat kemaluan Laki-laki itu Lebih besar Kemudian Gunanya juga Untuk Mencegah Peradangan Di alat kemaluannya Sendiri Terutama di Ujung alat kemaluan Sendiri Tadi sudah dibilang Bahwa kita Melakukan Pemotongan Atau membuang Sisa kulit Yang menutupi Dari alat Kelamin itu Terutama ujungnya Sehingga itu Bersih dari Kalau kita bilang Kotoran itu Smegma Bahasa medisnya Yang menumpuk Akibat dari Urin yang menumpuk Di ujung-ujung Kulitnya tersebut Kalau kita sudah Lakukan Sirkumsisi Bahkan Kejadian penumpukan Itu sudah Tidak terjadi lagi Dan ini juga Untuk melihat Adanya Kelainan-kelainan Lain di Alat kelaminnya Sejari Jadi memang Ini sudah Secara media Sudah diteliti Banyak Jadi tidak Tidak hanya Manfaatnya Bagi orang yang Beragama Muslim saja Sini sudah Banyak yang Wagga non-muslim Sudah direkomendasikan Untuk melakukan Sirkumsisi Jadi bukan hanya Karena salah satu Agama saja Dan WHO Sudah merekomendasikan Ini Untuk dilakukan Wajib Seluruh pria Terutama pria Oke Semua istilah Nanti kita Bakal bahas Lebih lanjut lagi Mengenai Sirkumsisi Dan kita Break dulu Dan saya ingatkan Untuk anda Yang ingin bertanya Mengenai Sirkumsisi Atau sunat Bisa Langsung saja Di line SMS 0811 757 1018 Atau juga Lain telepon 0761 328 76 Semua istilah Kembali di Smart Healthy Bekerjasama dengan Rumah Sakitawal Peros Bukan baru Masih bersama Dokter Rahmat Atau Dokter Citra Nanti Dibilang cewek pulut Dokter Rahmat Nanti kalau gak denger Suaranya Taunya Disangka Wanita Tadi sudah Dijelasin oleh Dr. Rahmat Bahwa sunat itu Adalah Memotong Kulit perlebih Tadi ya Di alat kelamin Baik pria Ataupun Wanita Dan ini Manfaatnya Banyak banget Mencegah penyakit Juga Mencegah peradangan Tadi ya Dok Dan Sekarang sih Hampir Khususnya pria Di Direkomendasikan Harus nih Melakukan sunati Jadi bukan hanya Karena agama tertentu Ya dok Karena memang Salah satu agama Mewajibkan ya Hitan Nah ini Kalau sudah dilakukan Sirkumsisi atau sunati Ini dok Penanganan apa Yang harus dilakukan Seseorang Setelah dilakukan Sirkumsisi ini Sirkumsisi ini Adalah tindakan Tindakan bedah Bedah minor Bedah kecil Tadi memotong Alat Kulit Yang terlebih Jadi Setelah dilakukan Sirkumsisi Memang Beberapa Teknik Tindakan yang Kita bahas Ada yang teknik Masim Kayak jahitan Ya Dengan bios Ya maupun Bios lokal Maupun bios umum Dengan baktar bedahnya Ada yang teknik Dengan Klem Klem itu Cair dengan Tanpa Jahitan Ya Ada yang dengan Teknik Kautar Nah Paska Dilakukan itu Ya berbeda Tindakannya Kalau misalnya Dengan masih teknik Penjahitan Ya Atau Pengotongan Dengan Bios Itu memang Kita kontrol Tiga hari Setelah dilakukan Tindakan itu Baru nanti Kita lepas Perbannya Kita lihat lagi Jahitan Seperti Kalau sudah kering Perbannya Mungkin kita tidak Pasang lagi Jadi mungkin Hanya Dibersihkan Ya Sisa-sisa Dari Yang setelah Tiga hari Dilakukan Sirkumsisi itu Sudah dibersihkan Pasal Kontrol pertama Setelah itu Sudah Kita berikan Nanti Salep Antibiotik Saja Yang akan Dikasih tahu Sama Keluarganya Atau orang tuanya Pemasangannya Seperti ini Dioleskan Di Luka Atau Luka Parasatsunat Setelah itu Sudah Mudah-mudahan Bisa Seperti ini Sudah bisa Lakukan Aktivitas Yang Ringan Sedang Kalau dia Teknik Kautar Tapi ini Ada Kekurangan Dari Teknik Kautar Kautar Ini Orang bilang Teknik Lassar Tapi Yang digunakan Itu adalah Energi Panas Jadi Kalau Orangnya Tidak Terampil Atau Tidak Spesialistik Dalam hal Kautar itu Bisa Membahayakan Buat Alas Kelaminya Sendiri Bisa Terjadi Luka Bakar Situ Tapi Dengan Penanganan Bagus Dengan Mungkin Sama Dengan Kautas Spesialis Kadar Panas Sudah Diukur Itu Juga Bisa Minimal Tata Laksana Setelah Itu Mungkin Hampir Sama Teknik Yang Jahit Tidak Tiga Hari Di Kontrol Siap Itu Sudah Bisa Lakukan Aktivitas Berbeda Dengan Teknik Klem Klem Itu Pada Saat Dia Dilakukan Sampai Lima Hari Kedepan Itu Masih Terpasang Klem Karena Dia Ada Alat Yang Dari Plastik Jadi Pada Saat Di Aktivitas Masih Tetap Terpasang Jadi Di Hari Kelima Atau Di Hari Kenan Baru Bisa Dilepas Klem Dibuka Semua Baru Yang Sisa Kotoran Atau Yang Belum Besih Dibersihkan Itu Bisa Aktivitas Setelah Tindakan Dokter Biasanya Memberikan Obat Nyeri Antibiotik Untuk Menjaga Adanya Infeksi Jadi Itu Berdasarkan Tending Jadi Beda-beda Seperti Apa Penanganannya Setelah Itu Juga Ada Gak Pantangan Makanan Atau Minuman Biar Cepat Kering Harus Makan Ini Atau Biar Cepat Kering Jangan Makan Ini Gimana Atau Kegiatan Yang Harus Dihindari Pas Serkumsisi Yang Kebanyakan Kalau Pasien Kita Dia Juga Punya Kilih Kelihayan Sendiri Itu Anak Anak Makan Makan Belikan KFC Belikan Ini Belikan Ini Sebenarnya Tidak Ada Pantangan Kecuali Memang Anak Anak Ada Alergi Ada Makanan Tentu Misalnya Ada Memang Mitos Tidak Boleh Makan Telur Tidak Boleh Makan Ini Ntar Bernanah Sebenarnya Telur Putih Telurnya Itu Adalah Zat Protein Yang Memang Diperlukan Penyembuhan Luka Jadi Itu Baik Untuk Penyembuhan Luka Setelah Sirkumsisi Atau Setelah Sunat Panang Panang Lain Itu Tidak Ada Sama Sekali Sunat Kecuali Memang Alergi Alergi Sama Telur Ya Tidak Boleh Memang Benar Yang Dibilang Orang Nanti Bisa Penanah Disitu Akibat Karena Dialergi Sebenarnya Untuk Hasilnya Tidak Ngaruh Kalau Untuk Tidak Tapi Proses Penyembuhan Yang Lain Misalnya Vitamin C Atau Misalnya Ikan Gabus Itu Malah Bagus Untuk Penyembuhan Luka Operasi Pada Umum Ya Juga Ikan Gabus Telur Itu Bagus Untuk Penyembuhan Lukanya Lebih Cepat Kalau Kegiatan Dok Kegiatan Ya Kadang Ada Yang Bisa Langsung Main Bola Itu Sebenarnya Hati Hati Juga Ada Yang Memang Sebaiknya Dibatasi Dalam Tiga Hari Pertama Setelah Sirkumsisi Dibatasi Dulu Aktivitas Yang Memang Membutuhkan Mobilisasi Kegiatan Badan Itu Yang Lebih Tinggi Misalnya Bisa Langsung Main Bola Yang Main Bola Anak Anak Lasak Kita Tidak Tau Kadangkan Kalau Kegiatan Sedang Saja Dia Bisa Tergeser Geser Itu Yang Hasil Luka Operasinya Jadi Batasi Dulu Aktivitas Memakai Dengan Ada Sekarang Pakai Celana Dalam Yang Ada Ruang Atau Supaya Tidak Terkena Dari Luka Kain Terkena Dengan Luka Operasi Luka Tindakan Sukum Bisa Berjalan Jalan Aja Tidak Apa Dan Itu Sembunya Berdasarkan Teknik Juga Tidak Ada Ada Tiga Kan Itu Sembunya Berbeda Enggak Masing Tenggak Penyembuhan Saya Kira Sama 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 Saja Cuman Yang Dalam Proses Yang Jahitan Itu Dipercaya Memang Penyembuhannya Kalau Tidak Ada Peksi Tidak Lebih Cepat Teknik Yang Clean Jeket Itu Karena Dia Di Lima Hari Itu Baru Bisa Dilepas Jadi Mungkin Kita Belum Bisa Lihat Penyembuhannya Pada Saat Kalau Tiga Hari Kalau Yang Sistem Masih Sunat Yang Konvensional Tiga Hari Kita Bisa Lihat Proses Penyembuhannya Seperti Apa Tapi Cara Global Hampir Sama Oke Kita Coba Kaya SMS Bilal Ini Anak Se Empat Hari Lalu Baru Saja Disunat Sunat Tapi Kok Ujung Penisnya Sunat Merah Seperti Darah Kering Apakah Seperti Itu Sunat Langsung Jawab Jadi Yang Kita Kasih Tahu Sebelum Sunat Kita Harus Lihat Dulu Anatomi Dari Alat Kelamin Si Anak Yang Terutama Penis Apakah 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 Kontra Indikasi Untuk Dilakukan Sunatan Misalnya Saya Bicara Hipospadi Ujung Dari Buang Ais Kecil Itu Berada Di Ujung Penis Atau Tidak Atau Berada Di Bawah Dari Ujung Penis Itu Di Batang Penis Itu Memang Memerlukan Teknik operasi Lain Selain Sirkumsisi Terus 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 Dokter Urologi Atau Bedah Urologi Kita Kenapa Bisa Ada Di Ujung Penis Luka Mengering Atau Merah Yang Perlu Kita Lihat Adalah Kadang Ada Perlengketan Sebelum Tindakan Ujung Penis Itu Pimopsis Bisa Jadi Dia Ke Ujung Kepala Kulit Menempel Di Kepala Penis Atau Di Alat Klaming Pada Saat Kita Tindakan Mau Dibuang Ujung Kulit Itu Harus Dibabaskan Dulu Pelengketan Itu Yang Kadang Bisa Membuat Lecet Kepalanya Kalau Lecet Kepalanya Atau Pada Saat Dibabaskan Itu Jadi Lebih Merah Jadi Kayak Luka Lecet Jadi Penyembuhannya Kadang Ada Kropeng Kepeng Kecil Tapi Mudah Mudah Lama Lama Bisa Kering Sembuh Sempurna Tidak Kecuali Memang Ada Lukanya Yang Dalam Jadi Itu Bisa Jadi Akibat Dari Kulit Pada Saat Sebelum Dilakukan Sunat Itu Menempel Dulu Akibat Mungkin Tidak Dibersihkan Dari Awal Tidak Dibiasakan Anaknya Membersihkan Kepalanya Kepala Penis Jadi Tidak Berbahaya Mudah Mudah Tidak Berbahaya Atau Bisa Disarankan Dipiksa Kalau Mungkin Kalau Mau Bisa Kita Lihat Lagi Kontrol Ke Poli Atau Kontrol Ke UGD Kita Lihat Prosesnya Seperti Apa Ini Memang Penyembuhannya Seperti Apakah Perlu Kita Bersihkan Ulang Dengan Pemberian Antibiotik Salap Lagi Semoga Puas Pak Bilal Dan Pasti Anda Penasaran Juga Kalau Melakukan Sunat Ada Risikonya Seperti Yang Sudah Dokter Rahmat Jelaskan Bahwa Sejak Tahun 2006 Sudah Direkomendasikan Khususus Untuk Priya Melakukan Sunat Dan Di Usian Berapa Mulainya Dan Apakah Di Usia Di Atas 17 Tahun Berbahayakah Ada Risiko Lebih Lagi Nah Nanti Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Semua Isnar Tetap Di Seru 1,8 Dan Untuk Anda Yang Mungkin 0,8 0,8 757 10 11 8 Iya Semua Isnar Kembali Lagi Di Smart Healthy Dan Masih Membahas Mengenai Sirkumsisi Atau Sunat Jadi Untuk Anda Yang Mungkin Ada Yang Melakukan Sirkumsisi Tapi Masih Ragu Mungkin Ya Takut Ada Risiko Atau Apa Kita Langsung Aja Tanya Dr. Rahmani Dok Misalnya Kemarin Belum Melakukan Sirkumsisi Dan Karena Mungkin Sesuatu Keadaan Sekarang Baru Melakukan Sirkumsisi Nah Ada Risiko Gak Untuk Melakukan Sunat Ini Sirkumsisi Ini Dok Tadi Yang Kita Bilang Bahwa Mampatnya Lebih Besar Daripada Risikonya Mampatnya Tadi Salah Satu Penyakit Yang Infeksi Misalnya HIV Infeksi Saluran Kemi Menular Seksual Kanker Penis Atau Kanker Alas Kemaluan Itu Sudah Banyak Terjadi Pada Pasien Pasien Atau Pada Orang Yang Tidak Disirkumsisi Berbahaya Berbahaya Di Sirkumsisi Kita Harus Lihat Harus Lihat Umurnya Terus Kelainan Dari Anggota Atau Alat Kelamin Terima Kalau Secara Umum Ada Kontra Indikasi Yang Saya Bila Tadi Dokter Dokter Umum Atau Dokter Bedah Harus Melihat Anatominya Anatominya Adakah Kelainan Selain Dari Kelainan Kelainan Yang Ringan Kelainan Yang Tidak Boleh Kita Lakukan Sunat Itu Satu Yang saya Bilang Tadi Bahasa Milis Hipospadia Hipospadia Itu Muara Dari Lubang Kelamin Itu Untuk Fungsi Buang Air Kecil Tidak Berada Di Tempat Yang Normal Biasanya Kalau Kita Di Mohon Maaf Ya Bahasanya Agak Kalau Satu Persen Kita Agak Susah Memilah Kata Di Kepala Alat Kelamin Untuk Kama Pria Itu Terus Penisnya Di Ujung Itu Lubang Jadi Buang Kecil Lancar Lurus Kedepan Tetapi Ada Yang Di Batang Penis Malah Luaranya Jadi Buang Besarnya Kebawah Jadi Lubang Itu Harus Kita Lihat Benar Benar Pada Saat Sebelum Kita Sirkumsisi Kalau Ada Kejadian Kelainan Anatomi Yang Itu Untuk Saat Itu Belum Boleh Dilakukan Sirkumsisi Jadi Ada Kulitnya Itu Yang Kulit Kelebihan Yang Harusnya Kita Potong Itu Itu Nanti Akan Digunakan Untuk Menutupi Lubang Itu Sehingga Nanti Lubang Bisa Di Ujung Itu Teknik Operasinya Kita Serahkan Ke Ahlinya Ahli Bedah Urologi Apabila Dilakukan Operasi Sehingga Ujung Muaranya Kembali Ke Posisi Yang Normal Tidak Boleh Disirkumsisi Saat Itu Jadi Kalau Misalnya Pasien Datang Tidak Langsung Ujuk Kita Buka Langsung Potong Potong Tidak Kita Lihat Dulu Anatominya Kalau Itu Kita Arahkan Keluarga Dan Pasien Ke Dokter Urologi Karena Itu Sangat Berbahaya Kalau Kita Lakukan Karena Tidak Ada Lagi Yang Sudah Kita Buang Kulit Seharusnya Bisa Digunakan Untuk Menutupi Jalur Salah Tadi Sudah Kita Buang Tidak Guna Lagi Lebih Susah Lagi Operasinya Dokter Ahli Bedah Kemudian Ada Kelainan Darah Kelainan Darah Atau Yang tersebut Hemophili Sehingga Kalau Dia Berluka Darah Lama Berarti Karena Ada Kelainan Dari Kekurangan Faktor Pembekuan Darah Di Tubuh Biasanya Itu Dari Faktor Bawaan Kelainan Genetik Itu Harus Kita Konsultasikan Lagi Ke Dokter Ahlinya Apat Dia Masih Umur Anak Anak Langsung Ke Dokter Anak Untuk Diberikan Terapi Untuk Hemophilinya Diperiksakan Faktor Pembekuan Darah Di Darahnya Secara Laboratorium Baru Nanti Bisa Dilakukan Tindakan Dan Tindakan Itu Biasanya Tidak Dilakukan Di Luang Ogede Atau Polimum Dilakukan Di Luang Operasi Biasanya Pasiennya Diralah Jadi Itu Yang Absolut Dari Kontra Indikasinya Hemophilis Tapi Selain Itu Tidak Ada Kelainan Yang Berbahaya Kita Lakukan Tindakan Circumsisi Insya Allah Selama Ini Yang Kita Lakukan Dengan Teknik Yang Benar Dengan Ahlinya Mudah-mudahan Manfaatnya Lebih Banyak Jadi Memang Disarankan Harus Pada Ahlinya Jangan Jangan Kepada Mantri Ya Saya Enggak Sebut Profesi Cuman Beberapa Ada Yang Percaya Enggak Percaya Beberapa Teknik Yang Mungkin Selama Ini Sudah Mulai Ditinggalkan Ada Teknik Gulitin Atau Orang Bilang Teknik Amputasi Teknik Itu Berbeda Dia Tarik Langsung Kulit Kulit Langsung Ditotong Diklaim Di atas Tapi Dia Enggak Lihat Kepalanya Dulu Terus Langsung Dipotong Di atas Nah Kadang Itu Komplikasinya Nanti Kepala penisnya Juga bisa Ikut Terpotong Atau terjepit Nah Itu Yang Lebih Bahaya Sekarang Malah Itu Sudah Sangat Ditinggalkan Beberapa Profesi Yang Dilahin Dokter Banyak Yang Menggunakan Itu Jadi Memang Disarankan Kepada Ahlinya Agar Mengurangi Resiko Yang Ditakutkan Tadi Kan Dokter Jelaskan Salah Satu Sebelum Melakukan Sirkumsisi Ini Untuk Mengurangi Resiko Dilihat Usianya Sebenarnya Menginjak Usia Keberapa Aman Untuk Dilakukan Sirkumsisi Kalau Di AS Amerika Serikat Walaupun Dia Bukan Negara Muslim Umur Kecil Baik Padahal Masih Dia Sudah Anjurkan Dilakukan Sirkumsisi Secara Agama Islam Umur Padahal Ada Yang Disunakan Umur 7 Hari Umur 40 Hari Kelahiran Sudah Bisa Dilakukan Cuman Memang Pada Saat Kondisinya Prima Kondisinya Stabil Itu Nanti Dilihat Sama Dokter Kalau Dia Dengan Kelainan Tadi Yang Saya Bilang Pimosis 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 Itu Yang Kuncup Yang Menyebabkan Dia Sering Infeksi Sering Demam Anaknya Kadang Bengkak Itu Di Ujung Penis Karena Lumpuk Cairan Air Seni Demam Infeksi Itu Berapapun Umurnya Itu Boleh Dilakukan Tidak Karena Setelah Itu Mudah-mudahan Dia Tidak Demam Bagi Tidak Efeksi Lagi Itu Secara Medis Kalau Dirata-ratakan Umur 7 Tahun Ke Atas Itu Sudah Lakukan Bisa Bisa Dilakukan Tindakan Kalau Dia Tidak Ada Kelain Kelain Yang Saya Sampaikan Apakah Umur Makin Tua Makin Tidak Boleh Disirkum Kita Harus Lihat Dulu Kadang Mualaf Memang Diwajibkan Untuk Sirkumsisi Seberapapun Umurnya Tapi Memang Kita Harus Lihat Ada Faktor Penyakit Penyata Lain Enggak Yang Perberan Nanti Setelah Tindakan Sirkumsisi Misalnya Dia Ada Riwayat Sakit Gula Darah Tinggi Atau Kencing Manis Ada Kelainan Jantung Ada Gangguan Dari Pemberkuan Darah Jadi Dia Memakai Obat-obat Pengincar Darah Kadang Dia Heward Kertensi Heward Kelainan Jantung Dia Kadang Memakai Obat-obat Pengincar Darah Sehingga Nanti Pada Setelah Sekumsisi Bisa Menyebabkan Darah Lebih Banyak Penyembuhannya Lama Jadi Sebelum Tindakan Itu Akan Lebih Banyak Yang Diperiksa Ini Sama Juga Sidup Dengan Wanita Usia Wanita Dia Juga Baru Kalau Yang Lebih Ahli Kan Ustaz Lebih Kalian Secara Agama Islam Beberapa Mahzab Itu Membolehkan Kalau Yang saya Tangkap Kalau Dai Kondang Itu Tidak Terus Imam Safi Itu Diwajibkan Pada Usia Mudah Tapi Kalau Dia Sudah Dewasa Harus Dihitan Harus Dihitan Lebih Lebih Bermanfaat Tidak Pada Saat Itu Dihitan Dia Lebih Tidak Tidak Penampaan Tidak Ada Tidak Apa Tidak Di Sunat Tapi Pada Anak Wanita Umur Bayi Lebih Baik Umur 7 Hari Atau Umur 40 Hari Di Sunat Itu Lebih Baik Daripada Dia Umur Sudah Dia Mengerti Umur Usia 7 Tahun Yang Baru Di Sunat Itu Agak Lebih Susah Juga Psikologis Kita Coba Kita Ini Berdasarkan Usia Umurnya 23 Tahun Baru Melakukan Sunat 3 Minggu Yang Lalu Yang Ingin Ditanyakan Apakah Bermasalah Jika Dia Ini Pengen Niatnya Mencopet Jahitan Sunat Padahal Jahitan Sebut Bisa Bermasalah Atau Nggak Tapi Jamenya Nanti Kita Break Dulu Semua Isnar Tetap Di Seru 1 8 Semua 3 Dibukan Baru Semua Isnar Nggak Terasa Kita Sudah Di Sesi Terakhir Di Smart Realty Masih Bersama Rumah Sakit Om Buka Baru Dan Dr. Citra Rahmat Udah Banyak Ilmu Yang Bisa Kita Serap Dari Penjelasan Dr. Rahmat Tentang Sirkumsisi So Untuk Anda Yang Mungkin Kemarin Masih Ragu Untuk Melakukan Sirkumsisi Karena Banyak Manfaat Dari Sirkumsisi So Nggak Ada Salahnya Untuk Kesehatan Ayo Lakukan Apalagi Sudah Direkomendasikan Oleh WHO Sejak Tahun 2006 Kita Sampai Sudah Rio 23 Tahun 3 Minggu Lalu Melakukan Sunat Jadi Dia Pengen Dicopot Jadi Tekniknya Jahitan Kali Ya Dok Ya Padahal Jahitan Itu Bisa Diserat Tubuh Ya Dok Nah Adi Bermasalah Nggak Kalau Dia Pengen Copot Terima kasih Pertanyaannya Tiga Minggu Yang Lalu Dia Lakukan Sunat Sekarang Jahitannya Ingin Dilepas Ya Terima Yang Dibilang Mbak Memang Yang Dipilih Adalah Benang Yang Memang Menyerap Kalau Dulu Memang Beberapa Ada Yang Memakai Benang Yang Tidak Menyerap Jadi Setelah Berapa Hari Tujuh Hari Kedepan Dibuka Lagi Itu Benang Itu Psikologisnya Juga Lebih Harus Bulak Balik Bulak Balik Kalau Misalnya Tidak Mengganggu Kali Kita Perlukan Untuk Penyerapan Sempurna Biasa Benang Benang Itu Ada Yang 21 Hari Menyerap Sempurna Lebih Dari 21 Hari Makin Sempurna Ketika itu Yang Di Luar Itu Akan Bisa Tandal Sendiri Kalau Yang Di Dalam Jaringannya Sudah Nyerap Sempurna Jadi Tidak Perlu Kita Lepas Lepas Kalau Kita Lepas Ada Minor Hall Atau Lubang Kecil Yang Bisa Nyebabkan Infeksi Pada Saat Kalaupun Memang Mau Dilepas Saran Saya Dikonsultasikan Dulu Ke Dokter Dilihat Dulu Memang Harus Dilepas Atau Tidak Tidak Mengganggu Penyembuhan Jadi Itu Lebih Baik Dikonsultasikan Dulu Satu Lagi SMS Dok Umur 34 Tahun Baru Selesai Pelepasan Klaim Sekitar 5 Hari Jadi Ini Teknik Klaim Medel Tapi Penisnya Bengkak Ada Luka Di Bawah Lingkar Donut Bener Gak Si Dok Bener Lukanya Gede Dan Dia Berair Tapi Bukan Lama Seperti Luka Biasa Nah Itu Wajar Ya Jadi Kita Sampaikan Berapa Teknik Dan Kelebihan Dan Kekurang Semua Tindakan Kita Inform Konsen Dulu Bahwa Komplikasinya Bisa Pada Saat Penyembuhan Proses Bukak Itu Juga Bisa Terjadi Teknik Apapun Itu Tapi Yang Lebih Sering Terjadi Itu Teknik Elektropouter Atau Pakai Lasker Tadi Menyebabkan Luka Bakar Jaringan Lebih Tinggi Nah Padahal Teknik Yang Klaim Itu Setelah 5 Hari Dibuka Bengkak Karena Dia Memang Prosesnya Adalah Menjepit Klaim Itu Menjepit Dari Lingkar Dari Kulitnya Itu Sehingga Kulit Yang Dijepit Itu Tidak Dapat Pembuluh Darah Tidak Dapat Nutrisi Mati Sehingga Bisa Dilepas Lebih Sebenarnya Nantinya Tidak Pakai Jahitan Kenapa Bengkak Kenapa Mungkin Salah Satu Proses Yang Pada Saat Dijepit Proses Tubuhnya Lebih Tinggi Aktif Kalau Dia Tidak Ada Bernanah Bengkak Tidak Terlalu Bengkak Dan Tidak Nyeri Mungkin Itu Salah Satu Proses Saja Mudah Mudah Lama 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 Bisa Sembun Tapi Kalau Dia Menyebabkan Nyeri Terus Ada Gangguan Buang Air Kecil Kemudian Dia Ada Demam Walaupun Tidak Ada Nanah Sebaiknya Kontrol Apakah Ini Adakah Suatu Proses Infeksi Atau Tidak Tapi Kalau Tidak Terlalu Mengganggu Mudah Dalam Satu Minggu Bisa Berkurang Perbungkak Jadi Mungkin Kalau Ini Dia Berair Tapi Bukan Nanah Sedok Mungkin Bisa Dikonsultasikan Juga Ada Yang Kita Takutkan Nanti Bercampur Sama Buang Air Kecil Yang Menyebabkan Dia Infeksi Jadi Nanti Bisa Konsultasi Kedokter Rahman Mungkin Nanti Di Rumah Sakit Awal Bros Nah Sekarang Kita Beralih Ke Mbak Nina Ini Mbak Nina Dari Tim Pengembang Rumah Sakit Awal Bros Ya Mbak Ya Halo Mbak Apa Khabar Baik Baik Kita Kita Ngomongin Sirkumsisi Untuk Rumah Sakit Awal Bros Sendiri Ada Paket Apa Dari Rumah Sakit Awal Bros Untuk Sirkumsisi Ini Mbak Bisa Dijelaskan Jadi Kita Semenjak 17 Desember Kemarin 18 Desember 2019 Sampai 31 Januari 2019 Kita Ada promo Liburan Paket Sirkumsisi Terus Promonya Itu Kalau Misalnya Berniat Buat Sirkumsisi Otos Mbak Tadi Kalau Dengan Dokter Umum Kita Harganya Rp499.000 Itu Termasuk Tindakan Obat Pulang Kontrol Ulang Satu Kali Khusus Kalau Itu Juga Dengan Kalau Misalnya Sirkumsisi Dengan Dokter Spesialis Anestesi Lokal Dokter Spesialis Itu Harganya Rp1.600.000 Terus Kalau Ada Kita Paket Lagi Dengan Dokter Spesialis Anestesi Umum Itu Dimulai Dengan Harga Rp6.500.000 Cuman Itu Harganya Tergantung Nanti Kelas Rawat Inak Yang Diambil Nah Terus Harga Yang Saya Sibukan Tadi Itu Termasuk Tindakan Semuanya Kedokal Umum Dokter Spesialis Juga Terus Sementar Sudah Dapat Obat Pulangnya Terus Nanti Dapat Gratis Juga Itu Paket Paket Ada Paket Dari Sirkum Sisi Itu Sisi Kelopan Tik Hubungi Pas Pembakar Perjanjian Satu Hari Sebelumnya Atau Penjelasan Lebih Lanjut Juga Bisa Telepon Di Customer Kita 08 11 7510 599 Oke Nah Itu Sirkum Sisi Dalam Waktu Dekat Even Rumah Sakit Rawabra Sendiri Ada Apa Jadi Kalau Dengan Even Itu Bersubungan Besok Kita Donor Darah Terus Donor Darah Itu Kita Kerjasamanya Sama PMI Alam Indonesia Kota Pagan Baru Terus Kerjasama Juga Dengan PWI Persatuan Wartawan Indonesia Indonesia Vegetarian Society Juga Dengan Vegan Society Indonesia Hidro Coco Dengan Bakery Rote Nah Terus Itu Kita Donor darahnya Di Rumah Sakit Oros Tekan Baru Dari Jalan Sudirman Itu Dari Jam 8 Sampai Jam 12 Bisa Siapa Aja Umum Bisa Siapa Aja Terus Kalau Donor Ntar Dapat Souvenir Ada Free Cek Pula Darah Juga Sama Free Konsultasi Gizi Oke Ini Event Dalam Waktu Dekat Besok Tidak Dari Jam 8 8 Sampai 12 Siang Terbuka Untuk Umum Jadi Yang Mau Donor darah Silahkan Langsung Datang Rumah Sakit Obros Oke Terima kasih Mbak Nina Dan Itu Sudah Jelas Paketnya Untuk Anda Apalagi Ini Musum Liburan Liburan Sekolah Yang Mau Melakukan Sirkumsisi Silahkan Langsung Ke Rumah Sakit Obros Kalau Mau Penjelasan Berlanjut Mungkin Bisa Telepon Nanti Di Customer Care Atau Juga Bisa Langsung Datang Ke Rumah Sakit Obros Oke Sebelum Kita Tutup Pembicaraan Dok 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 Rahman Mungkin Bisa Berikan Closing Statement Tentang Sirkumsisi Ini Atau Menarik Berat Dari Perbicaraan Kita Hari Silahkan Jadi Memang Sirkumsisi Atau Tindakan Hitan Ini Memang Sangat Direkomendasikan Untuk Dilakukan Seutama Untuk Anak-anak Kita Yang Laki-laki Mengingat Mampatnya Lebih Besar Daripada Tidak Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Efek Kesehatannya Satunya Infeksi Saluran Kemi Infeksi-Infeksi Yang Berbahaya Seperti HIV Infeksi Menular Seksual Untuk Kedepannya Dan Juga Untuk Menjaga Syahwat Konsultasikan Dengan Baik Pusat-pusat Kesehatan Ataupun Ke rumah sakit Awal Gross Kami Terbuka Dalam hal Belum Tindakan Pun Tidak Apa-apa Jadi Dalam hal Konsultasi Untuk Kesehatan Anak Anda Kami Bersedia Untuk Memberikan Informasi Yang Lebih Lengkap Segitu Saja Sampai Disini Perbincangan Kita Bersama Dr. Rahmat Mengenai Sirkumsisi Jadi Ini Semoga Mendapat Inset Baru Menambah Yang Baru Untuk Kita Semua Khususnya Untuk Anda Yang Masih Ragu Melakukan Sirkumsisi Yuk Untuk Mencegah Penyakit-penyakit Yang Sudah Dijelaskan Oleh Dr. Rahmat Tadi Mulai Sekarang Ayo Yang Belum Sirkumsisi Ayo Sirkumsisi Di rumah Terima kasih Semua Listener Dan terima kasih Juga Untuk Cegar Organik Saya Gusti Roza Saya Dr. Citar Rahmat Saya Kami Bertiga Pami Smart Healthy Untuk Masa Depan Anda